Persib Bandung Selain itu, Jordi Amat baru tampil sebanyak tiga laga berseragam Johor Darultazim di Liga Malaysia musim ini. Johor Darultazim berat melepas Jordi Amat untuk Persib Bandung. Ditambah lagi Jordi Amat masih memiliki kontrak panjang dengan Johor Darultazim. Persib Bandung harus merogoh kocek dalam-dalam untuk merekrut sekaligus menebus Jordi Amat dari Johor Darultazim. Persib Bandung harus membayar lebih dari 15 miliar rupiah untuk menggak Jordi Amat plus menebus sisa kontraknya di Johor Darultazim. Bukan hal yang mustahil bagi Persib Bandung untuk menggelontorkan dana besar untuk Jordi Amat. Mengingat, Persib Bandung merupakan tim terkaya di Liga Indonesia yang sering mendatangkan pemain-pemain kelas Eropa. Masalahnya, apakah Johor Darultazim rela melepas Jordi Amat ke Persib Bandung meskipun dengan menebus sisa kontraknya? Menarik dinantikan kelanjutan dari rumor Jordi Amat ke Persib Bandung untuk musim depan.